Sobat DM Kanal, fungsional arus mudik tol Cimangi Cibitung Seksi 2 sudah berakhir kemarin tanggal 11 April 2024 dan hari ini tanggal 12 April sampailah kita pada fungsional arus balik terlihat mobil-mobil ini berasal dari arah Cibitung di jalur B memotong diagonal ke arah jalur A atau kontraflow ke arah jalur A dimana di lokasi ini adalah STA 32 plus 450 lokasi untuk kontraflow dari jalur B ke jalur A untuk arus balik yang berasal dari arah Cibitung ke arah Cimanggis lokasi ini berada di antara underpass Narugong dan juga overpass Hoprindo 2 tanpa mobil melaju dari arah timur dari arah Cibitung dari bawah underpass Narugong ke arah overpass Hoprindo 2 saya merekam dari atas overpass Hoprindo 2 dan ini sebuah mobil melaju ke arah barat dari arah Cibitung ke arah Cibitung kita coba lihat dan ini adalah overpass Hoprindo 2 kita sambung ke arah barat dari overpass ini kita shoot ke arah barat nah itu tampak mobil yang tadi sudah melaju ke arah barat ke arah overpass Hoprindo 1 yang masih belum selesai dikerjakan dan menuju ke arah area Bukaka ya samping pabrik Bukaka dan nanti akan terus ke arah jembatan ikonik kota wisata Cibubur dan terus ke arah Simpang Susun Nagrak dan lanjut ke arah Cimanggis dan lanjut ke arah Jagurawi serta juga bisa ke Cijago dan bisa juga ke arah Bogor serta ke arah Jakarta Depok juga bisa dari lokasi ini ya Sobat ini adalah situasi arus balik dimana arus balik ini dimulai dari tanggal 12 hari ini hingga 16 April mendatang 2024 tanpa ini saya sedang berada di atas dari overpass Hoprindo 1 ya di sisi baratnya ini menuju ke arah area Bukaka sekarang nah tanpa kendaraan-kendaraan tersebut melaju ke arah barat ke arah area Bukaka dan terus ke arah jembatan ikonik nah tanpa juga disana sudah berakhir ya kontraflow disana berbalik ke jalur B dari jalur A ke arah jalur B lokasi STA 31 plus 800 lokasi berbalik ke jalur B dari jalur A nah tanpa ini mobil-mobil sedang melaju ke arah barat di jalur A di jalur kontraflow ya ini jalur kontraflow tapi tidak berlawanan dengan kendaraan yang dari barat karena memang arus mudik sudah ditutup tinggal arus balik saja di lokasi ini jadi cukup aman ya Sobat tidak ada kendaraan yang berlawanan di dalam kontraflow ini karena memang hanya satu arah yang diberlakukan yaitu arah untuk arus balik nah tanpa di sisi barat di area Bukaka di STA 31 plus 800 kontraflow sudah dibalikkan ke jalur B jalur sebenarnya untuk arus balik dan ditampak juga dinding-dinding sudah ditutup dengan terpal ya untuk melindungi longsor dan juga air oke Sobat dari lokasi sisi timur dari pabrik Bukaka kita akhiri konten kali ini demikianlah info terkini untuk arus balik fungsional tol cimangis cebitung seksi 2 terima kasih sudah menonton selamat menikmati